Terima kasih telah menonton Ada sebuah desa di Pulau Sulawesi bersama kedua orang tuanya Kala mereka mengikuti program transmigrasi dari pemerintah pada tahun 80-an Paman Gali ini pernah memiliki seorang sahabat semasa kecil bernama Bayu Yang juga merupakan transmigran asa Pulau Jawa Tempat tinggal keluarga mereka cukup dekat Ini membuat Paman Gali atau disini kita sebut saja Gali dan Bayu sering bermain bersama Kisah ini adalah kisah keluarga Bayu yang luar biasa menyedihkan Namun sekaligus mengerikan Sehingga membuat bulu kuduk Gali berdiri jika mengingatnya Mari kita ikuti kisah yang tidak akan mungkin Gali lupakan seumur hidupnya ini Kita buka gerbang horor sekarang Bayu bersama kedua kakaknya Enggar dan Asih Beserta kedua orang tua mereka Pak Anwar dan Ibu Rahayu Datang ke desa itu pada bulan Oktober 1988 Tiga tahun setelah Gali tinggal di sana Rumah mereka berdekatan Hanya dipisahkan sebidang tanah kosong saja Karena sebaya dan bersekolah di tempat yang sama Gali dan Bayu menjadi dekat dan sering bermain bersama Lokasi bermain favorit mereka adalah sebuah hutan kecil Yang berada kurang lebih 500 meter dari tempat tinggal mereka Hutan itu dipenuhi pohon pisang Dulu saat keluarga Gali baru pindah ke sana Warga sering sekali memanfaatkan daunnya untuk membungkus dagangan Atau mengambil buahnya untuk dimakan Hanya saja akhir-akhir ini jarang ada warga yang datang Entah kenapa Kamu jangan main-main lagi di hutan pisang belakang situ ya Teman-temanmu juga itu Kan masih ada tempat yang lain buat main Tiba-tiba Gali dinasihati bapaknya mengenai hutan itu Kenapa Pak? Ya sudah rapat seperti itu kan bahaya Takutnya ada ular atau hewan buas yang lain Wah ada ularnya Pak Bisa masuk rumah kita dong Kan hutan itu tidak begitu jauh dari sini Tidak bisa Kan sudah kita pasangi tembok pembatas yang lumayan tinggi tuh di belakang Dan juga samping rumah Waktu itu Gali menggiakan dan menurut saja Namun kelak ia akhirnya mengetahui Bapaknya bukan hanya memagari rumah dengan tembok tinggi saja Namun juga memagarinya secara spiritual Saat Pak Anwar sekeluarga berkunjung ke rumah Gali untuk bersilaturahmi Gali sempat menguping sebagian pembicaraan Pak Anwar dan bapaknya Oh begitu ya Pak? Benar Pak Jadi sebaiknya mulai dipagari saja Batas antara rumah bapak dengan hutan itu Warga di sini juga semua sudah melakukannya kok Tapi ya tapi sayang kami belum memiliki cukup dana untuk memagarinya Dan anu maaf ini kami tidak terlalu mempercayai hal-hal semacam itu Pak Wah tapi ini cukup mengkhawatirkan loh Pak Ada yang sudah pernah melihatnya Besar dan banyak Setelah itu orang yang melihatnya sakit panas selama beberapa hari Ya sudah begini saja Kalau perlu bisa saya carikan orang yang bisa memagarinya dengan biaya murah Bagaimana Pak? Hmm ya 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 Mungkin besok-besok bisa kita pikirkan kembali Pak Tapi terima kasih loh ya sarannya Besar? Banyak? Gali bertanya-tanya dalam hati Saat itu yang ada dalam pikirannya adalah Dalam hutan pisang itu terdapat banyak ular besar Dan ia bergidik Tetapi masa iya orang melihat ular bisa sakit panas berhari-hari Sebagian besar anak-anak kemudian tidak pernah lagi bermain di tempat itu Karena selain takut hewan berbahaya Juga karena orang tua mereka melarangnya Namun tidak dengan bayu Lih! Gali! Ada! Lih! Lih! Gali! Ada apa bay? Hehehe ada apa? Darah Lih! Masa pohon pisang berdarah? Hah? Pohon pisang? Pohon pisang yang mana? Hah? Jangan-jangan kamu main di hutan belakang situ ya? Iya Lih! Aduh! Aku kemarin nonton film ninja di TV Aku lihat golok ayahku di dapur Terus aku bawa ke hutan pisang buat main ninja-ninjaan Nebas pohon pisang gitu Bas-bas-bas Tapi pohonnya kok ngeluarin cairan merah gitu ya? Terus baunya anjir Lih! Memangnya ada jenis pisang begitu ya? Hah? Nih-nih-nih liat nih Goloknya aja masih merah begini Lih! Mana aku tahu? Aduh! Mungkin saja ada pohon pisang begitu Ayahmu tidak melarang mau main di situ Lalu kau yakin? Yang ngut tebas itu pohon pisang? Aduh! Yakin sekali Lih! Ayahku tidak melarangku main di situ Dan aku tidak melihat ada ular atau hewan berbahaya lain di situ tadi Ya sudah kamu pulang dulu saja bay sana Tanya pada orang tuamu Siapa tahu mereka tahu kenapa pohon pisang berdarah Lagi pula bisa kena marah kamu Kalau ayahmu tahu golok untuk yang bekerja kok ambil Malamnya sekitar jam 8 malam Semua dikejutkan dengan keributan yang berasal dari rumah bayu Dia terlihat berlari panik keluar rumah dan berteriak-teriak Beberapa warga mendatangi rumah bayu Dan melihat pemandangan yang mengerikan Terlihat Pak Anwar yang sedang berdiri membawa golok Dan di sekitarnya tergeletak badan istri dan kedua anaknya bersimbah darah Tatapan Pak Anwar terlihat beringas dan seperti makhluk buas Mana anak itu? Mana? Aku bersumpah akan kuhabisi keluarga ini Akan kuhabisi sampai tidak ada yang tersisa Mana? Mana anak itu? Anak yang sudah membunuh anakku dengan golok ini Seperti tidak menghiraukan warga yang melihatnya Ia segera berlari keluar ingin mengejar bayu Tetapi untunglah Dengan cepat warga meringkusnya Keributan masih terdengar dari rumah itu hingga kira-kira jam 10 malam Sekembalinya dari rumah bayu Bapak menceritakan jika Pak Anwar telah dibawa ke kantor polisi Karena telah membunuh istri dan kedua anaknya Sedangkan bayu Satu-satunya yang masih tersisa Ditenangkan dan dijaga oleh sesepu desa Gali bercerita pada bapaknya Bahwa di siang sebelumnya Ia melihat bayu berlari dari arah hutan pisang Membawa golok berlumuran cairan mirip darah Seketika bapaknya tampak terkejut Dan berkata Mungkin itu yang menjadi pemicu kejadiannya Dari yang diceritakan oleh bayu Semuanya terjadi ketika keluarga Pak Anwar sedang makan malam Secara tiba-tiba Kata bayu Kedua kakak bayu yaitu Enggar dan Asik Menunjukkan gelagat aneh Mereka mengerang Menggeram Dan mengeluarkan suara-suara aneh Seperti sedang kesurupan Pak Pak Anak-anak kita Pak Ada apa ini Bu Rahayu terlihat panik Tetapi tidak dengan suaminya Dia hanya terdiam dengan tatapan yang kosong Aduh Pak Pak Jangan diam saja Toh Pak Cepat tanggal Pak RT Dan Pak Loh 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 Pak Mau kemana Pak Ini bagaimana sih Dengan tetap berjalan tenang Pak Anwar menghampiri kedua anaknya Dan Dan Pak Al pun Ia mengayunkan Dan menebas mereka berkali-kali Aduh Pak Apa yang kau lakukan Esoknya Bapaknya bersama Pak Hussein Sesepu desa Dan beberapa warga Berkumpul untuk membahas tragedi ini Seperti yang telah saya ceritakan dulu Beberapa kali warga melihat Makhluk-makhluk itu di hutan pisang sana Tubuhnya tinggi besar Mungkin ya sekitar 15 meter Bertaring Mata merah melotot Dan berbulu abu-abu kehitaman Beberapa diantara mereka Tampak lebih kecil Mungkin anak-anaknya ya Entah dari mana asal mereka Namun yang pasti Mereka kini betah tinggal di situ Semenjak itu Warga desa enggan mengunjungi hutan pisang itu lagi Bahkan akhirnya ya Kami meminta bantuan Pak Hussein Untuk memagari rumah dengan doa-doa Benar Pak Dari pantauan saya Mereka itu keluarga genderuo Yang mendiami hutan pisang itu Ketika Bayu bermain dengan goloknya Ia menebas salah satu anak Sang genderuo itu Dengan tidak sengaja Dan melukainya Nah pohonnya berdarah bukan? Karena marah Sang ayah ingin membalas Dengan cara balik Menebas seluruh anggota keluarga Bayu Dengan cara merasuki raga Pak Anwar Astagfirullah Kalau begitu genderuo itu Pasti masih ingin mengejar Bayu Benar Dia tidak akan berhenti Sebelum seluruh anggota keluarga Anwar mati Kita harus ungsikan dia keluar dari pulau ini Segera Karena makhluk itu Tidak akan mampu mengejar orang Hingga menyeberang pulau Setelah itu Semuanya bergerak cepat Esok paginya Bayu dibantu beberapa warga Segera mengemasi barangnya Mengurusi kepindahannya Dan mengantarnya pada kerabat keluarganya di Jawa Akhirnya Kondisi kembali aman Seperti sedia kalah Namun kabar mengerikan lainnya terdengar Dimana beberapa hari setelah insiden itu Pak Anwar yang ditahan polisi Ditemukan wafat di dalam sel Diduga bunuh diri Karena penyesalan yang dalam Meski dapat dikatakan Itu bukan salah Pak Anwar Kurang lebih 30 tahun setelahnya Bayu datang kembali Ke desa tempat tinggal Galih Untuk bersiarah Ia membawa istri dan anaknya Menemui Galih Tampaknya ia sudah melupakan traumanya Banyak pula warga desa Yang sudah melupakan tragedi itu Kau tidak merasa Takut kembali ke desa ini lagi Tidak apa-apalah Sudah lebih dari 30 tahun Mungkin makhluk itu Sudah tidak ada lagi Hutan pisang itu Kudengar juga sudah rata dengan tanah Dan dibangun pabrik gula kan Lagi pula aku ingin berziarah Ke makam keluarga ku Sedih hatiku Jika tidak bisa melakukannya Itulah obrolan Galih dan Bayu Ketika mereka bertemu kembali Namun Galih tidak pernah menyangka Bahwa itu adalah pertemuan mereka Yang terakhir kalinya Di hari yang sama Bayu sekeluarga ditemukan Dan meninggal dunia karena kecelakaan Mobilnya ringsek menabrak pohon Di jalan yang jauh dari desa Galih berada Jenasa anak istrinya Ditemukan dalam mobil Sedangkan Bayu sendiri Jasadnya ditemukan dalam kondisi Mengenaskan di tengah hutan Tubuhnya tersayat-sayat Dan menunjukkan ekspresi ketakutan Yang sangat luar biasa Seolah ia melihat sesuatu Yang sangat menakutkan Sebelum ia tewas Pada hari pemakaman Galih bertemu lagi Dengan Pak Hussein Pak Hussein memberitahu Galih Mengenai penglihatan mata batinnya Yang tidak diceritakannya Pada orang lain Akhirnya makhluk itu Berhasil membunuh Bayu Setelah 30 tahun lebih Ternyata dendam itu Masih ada Di hari itu Pada saat Bayu meninggal Aku melihat ia seperti sengaja Dikiring menuju lokasi Hutan jati Tempat tinggal Makhluk-makhluk itu sekarang Begitu sampai di tengah hutan Kesadaran Bayu Dikembalikan Di tengah kebingungannya Karena tiba-tiba Berada di tengah hutan Makhluk itu Muncul di hadapannya Dan dengan mata batin Ku dengar dengan jelas Apa yang diucapkan Makhluk itu Sudah ku bilang Akanku habisi Keluargamu Bocah Tak ada yang akan Tersisa Itu Sumpahku Sobat horror Itulah kisah dari Paman Gali Yang disampaikan kepada saya Pesan dari beliau Kapanpun dan dimanapun Selalu iringi langkahmu Dengan doa Dan jangan pernah Melakukan hal yang buruk Atau bersikap tidak sopan Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa Mohon dukungan kalian Untuk klik like Share Dan subscribe-nya Agar channel kami Lebih berkembang Boleh juga loh Dukung kami Dengan memberikan donasi Melalui Saweria Agar kami makin semangat Dalam berkarya Terima kasih banyak Sobat horror Dan sampai ketemu Pada kisah selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.